Saya melihat ada sosok satu laki-laki yang akan muncul dalam kehidupan Luna Maya Siapa? Laki-laki yang akan berjodoh dengan Luna Maya, bukan dari selebritis Halo Kenapa bisa aku orang gak tau? Yang ntar heboh Ntar heboh, oke Tapi ini seorang pengusaha Lu ingin menikah? Cepatlah Bila akan menikah? Menuh akhirnya Luna Maya setelah menikah dengan laki-laki berkuda hitam ini Yang karirnya tidak dulu Tapi akan sempat menghilang dalam waktu yang cukup lama Di dunia selebritis tanah air Indonesia Aks Tom Salim, si bos Indomika Ksatria berkuda hitam itu Sosok diramalkan Hat Gumai jadi jodoh Luna Maya Belum lama ini, Luna Maya tertangkap kamera diduga tengah dekat dengan salah satu bos mi instan Indomi Akson Salim Hat Gumai pernah ramal jodoh Luna Maya pada Juli 2021 lalu Hasil ramalan Hat Gumai saat itu pun kini menuai sorotan publik Dari kanal Youtube Antivi Official Hat Gumai yang dikenal dengan Indigo yang jarang melesek dari ramalannya Membeberkan beberapa terawangannya Hat Gumai menerawang jika Luna Maya akan bertemu jodohnya dua tahun ke depan Artinya pada tahun 2023 Luna Maya akan bertemu dengan jodohnya Saya akan melihat sosok laki-laki yang berjodoh dengan Luna Maya Di dua tahun ke depan ungkap Hat Gumai sambil mengalih beberapa kartu tarot di tangannya Tidak disangka kartu yang diambil Hat Gumai Sebuah kartu yang berisi Knight of Pentacles Yang melambangkan sosok jodoh Luna Maya di tahun 2023 Dengan secara detail Indigo ini menjelaskan makna dari kartu Knight of Pentacles yang diambilnya itu Hat Gumai memprediksi jika laki-laki yang akan berjodoh dengan Luna Maya itu adalah sosok laki-laki Batsatria berkuda hitam Dua tahun ke depan dari sekarang Juli 2021 Laki-laki yang akan berjodoh dengan Luna Maya bukan dari selebritis Ungkap Hat Gumai Tetapi ini seorang pengusaha bukan selebritis bukan politikus Tapi seorang pengusaha yang cukup besar Kini Luna Maya diduga tengah dekat dengan sosok pengusaha besar ternama di Indonesia Hal itu dilihat dari Luna yang tengah berada di ruang make up Dan di belakangnya terlihat tengah ditemani oleh sosok laki-laki Yang diduga Alston Salim Bos Indomie Alston Salim sendiri merupakan seorang pengusaha besar Yang menjawab sebagai direktur dari Indo Food Success Makmor Mungkinkah yang diramalkan Hat Gumai sosok jodoh Luna Maya Seorang pengusaha besar yang akan bertemu di 2023 itu adalah Alston Salim Sangat menikmati kesendirian dengan berkarya sebanyak mungkin di ranah dunia hiburan Seolah Luna Maya tidak terlalu memusingkan tentang siapa jodohnya kelak Sampai apa yang dialami selebritis wanita asal Bali itu menarik perhatian Hat Gumai Dia menjawab rasa penasaran netizen tentang asmara sang idola Ternyata dibalik ketenangan seorang Luna terbesit rasa kegelisahan serta kesedihan mendalam Sedang merasakan bisa dibilang kesedihan juga ya Dan menunggu seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya Ungkapnya dikutip hops.idik dari Youtube Antivi Ketika dia menganalisa Luna itu terjadi pada tahun 2021 lalu Sampai Hat Gumai memprediksi kalau sosok lelaki tepat akan datang 2 tahun lagi Luna Maya dari ramalan kartu tarot saya dari sekarang tahun 2021 Masih membutuhkan waktu 2 tahun ke depan untuk bertemu jodohnya Dari sekarang Juli 2021 hingga 2 tahun ke depan Akan muncul sosok lelaki-laki berkuda hitam Nine of Pentacles ucapnya Ia pun menegaskan bahwa kelak lelaki pujana hati Luna bukanlah dari kalangan serebitis maupun politisi Tapi termasuk pria berpendidikan tajir dan pengusaha besar Indonesia Laki-laki yang berjodoh dengan Luna Maya bukan dari selebritis tetapi ini seorang pengusaha Tuturnya pengusaha yang cukup besar umur juga cukup matang ya lebih kurang sama dengan Luna Maya Setelah nanti mantan Reno Barak ini sudah bertemu jodoh yang tepat karirnya disebutkan tidak redup Tetapi bisa dibilang untuk beberapa saat Luna Maya setelah menikah dengan laki-laki berkuda hitam ini karirnya tidak redup ucapnya Tetapi akan sempat menghilang dalam waktu yang cukup lama di dunia selebritis tanah air Indonesia Baru-baru ini dalam akun Instagram At Kongli underscore Will Never Day muncul foto Luna tengah di make up lagi Ditungguin seorang pria berkulit putih, berkacamata dan wajah oriental Serta sebuah caption yang mengarah pada dugaan kalau itu seorang spesial atau tengah dekat dengan Luna Cowok belakang Luna Maya siapa sih kok mirip pangeran Indomia Bener gak sih tulis pemilik akun dari Instagram At Kongli underscore Will Never Day Lelaki berwajah oriental itu diketahui bernama Alston Salim Generasi ketiga sekaligus direktur perusahaan multinasional Indofood Pintarnya Uyakuya bikin Luna Maya sebut nampak pacar rahasianya Sosoknya tidak disangka ada niat nikah cepat Cerita romansa seorang Luna Maya memang seakan tidak pernah lepas dari pria tampan dan mapan yang pernah hadir menghampirinya Nama Ariel Noah dan Reno Barak misalnya sedikit nama yang pernah menjadi pacar Luna Maya beberapa tahun silam Selalu kandas dalam masalah percintaan seperti membuat Luna Maya menutup diri pada kehadiran pria yang ingin merebut hatinya Sikap Luna Maya dalam masalah percintaan sempat diungkapkan dalam podcast Uyakuya Setidaknya jadi sedikit gambaran dirinya Elo lagi mau serius sama orang atau biasa-biasa aja tanyanya Seperti dikutip hops.id dalam kanal Youtube Uyakuya TV Sosok yang melekat dengan video suruh bersama Ariel Noah itu pun masih berkeinginan serius Pengen serius tapi belum ada waktu lagi sibuk dan menyibukkan diri saja Jawab Luna Maya Lebih detail Uyakuya menanyakan masalah pernikahan pada artis cantik yang kini berusia 39 tahun itu Elo ada niat mau nikah cepat gak? Tanya Uyakuya kembali ya Kalau ada dari Tuhan yang bagus buat kebaikan bersama Kenapa enggak? Jawab Luna dengan bijak Sering terekspos saat berpacaran Siapa sangka Luna Maya pernah punya pacar rahasia Ada gak ada artis atau siapapun yang pernah pacaran Tapi media atau kita ini gak tahu Tanya Uyakuya Tidak mau menjawab di awal Uyakuya berhasil membuat Luna Maya mengugapannya Hmm ucap Luna yang terus membuat Uyakuya bertanya terus Artis atau pengusaha Lempar Uyakuya coba memancing Hmm dia Jawab Luna yang akhirnya mengakui Namun sayang sepertinya atas permintaan Luna Nama itu akhirnya tidak didengarkan suaranya Oh haha kenapa orang sampai gak tahu Uyakuya yang sangat senang Membongkar rahasia sahabatnya Jangan terheboh Saud Luna mengakhiri pembicaraan sosok pacar rahasianya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya